Kalau jam tangan dunia yang menggunakan kacanya safir, saya sih udah biasa lihat. Tapi kalau jam tangan dunia yang menggunakan bodinya dan kacanya, seluruh bodinya menggunakannya kaca safir, saya sih nggak pernah lihat. Biar kalian nggak penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Hai sahabat PGJ Watchers, ketemu lagi bersama saya Wijaya. Seperti janji saya, kemarin saya akan membahas jam tangan haufa yang seluruh bodinya menggunakan kaca safir. Pada tahun 1902, visi kawan Perancis Agus Vernal mengembangkan metode Vernal untuk membuat kristal sintetis termasuk safir. Penggunaan safir pertama di jam tangan pada tahun 1962. Pertama kali yang menggunakan kaca safir di jam tangan Seamaster. Ini adalah haufa yang kalian tunggu-tunggu, yang seperti saya bilang ini adalah haufa safir 2201, Turbillon. Turbillon ini merupakan mesin yang cukup mahal di dunia ya. Rata-rata semua jam tangan mewah di dunia yang berharga miliaran mengadopsi mesin Turbillon. Ini merupakan haufa yang harga Turbillon-nya menurut saya ya, ini harus nggak haufa Turbillon yang di dunia yang sangat terjangkau harganya. Hampir semua pecinta jam tangan Turbillon bisa belilah harusnya. Untuk diameter 4,5 sampai kron 4,7. Jadi berat badan minimum 70 kg dipakai di tangan udah pasti keren banget. Ini kalau dipakai berat badan yang beratnya di atas 80 kg sampai 100 kg, ini pasti keren banget. Hufa 2201 ini menggunakan manual winding. Kalau saya minimum, saya winding jam tangan otomatik itu minimum 40 kali. Jadi sampai hari ini untuk winding tidak ada yang bakui ya. Jadi saya menggunakan feeling aja ya, kalau udah winding-nya merasa udah agak berat. Saya lepas, agar dia punya PR-nya juga tidak putus. Menurutnya haufa, mengklaim kau bawa power reserve-nya sampai 40 jam. Dan sudah water-resistant sampai 100 meter. Rubber-nya ini, kalian bisa lihat ya, ini elastis sekali dan ini juga lembut banget. Pernah juga saya udah coba rubber-nya ini sama jam tangan RM, sama aja ya ukurannya. Itu posisi belakang kalian juga bisa lihat sendiri, dia bukan back case. Kalau saya terawang seperti ini, ini jawasnya kelihatan banget. Dia di sini ada tulisan 35 jawas. Sudah pasti dengan ada 35 jawas ini mengurangi gesekan mesinnya, jadi sehingga mesinnya juga pasti lebih awet pastinya. Model buckle-nya juga ini sangat unik banget ya. Ini bisa ditarik, kendor, tarik. Untuk segi dari penampilan aja, menurut saya ini terkesan mewah sekali kalau haufa safir ini. Jadi nggak kelihatan jam tangan di bawah 100 juta sebenarnya. Kalau kalian nggak lihat mereknya, haufa sendiri juga bukan salah satu brand murah ya. Bahkan haufa juga membuat jam tangan yang harganya 1 miliar. Next, saya akan membuatkan video haufa yang harga 1 miliar. Kalau kalian banyak tertarik untuk saya bahas, kalian boleh komentar ya kalau mau saya bahas jam tangan haufa yang harga 1 miliar. Ini di tangan saya beratnya 70 kilo sekeren ini. Ini pas banget lah buat kalian yang memang nyari jam tangan yang sporty, ya ini boleh jadi pertimbangan. Kalau saya sih, yes, saya nggak tahu kalian kalau hobi nggak. Nah, itu jagonya produksi jam tangan murah. Setahu saya sampai saat ini yang pakai jam tangan haufa, masih banyak komunitas spot card yang biasa yang pakai. Pasti diantara teman kalian yang pakai spot card pasti punya jam tangan haufa kan? Kalau kesimpulan dari saya, haufa secara penampilannya udah cukup mewah. Keren. Saya sih baru lihat jam tangan safir, turbilon, harganya masih di bawah 60 juta. Dan ini sih worth it banget kalau kalian mau koleksi. Setahu saya haufa ini diproduksi secara terbatas. Bisa jadi kalian nggak bisa nemukan jam tangan ini di Indonesia. Kalau menurut kalian gimana tentang haufa ini, kalian boleh ya tinggalkan komentar agar kita bisa diskusi di bawah sini ya. Untuk video berikutnya, kalian mau saya bahas jam tangan apa? Kalian boleh tinggalkan komentar di bawah juga ya. Biar saya semakin semangat untuk membahas jam-jam tangan berikutnya. Kalian jangan lupa like, komen, share video ini, dan subscribe ya.